Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya, dan sekarang sudah tau lah gue mau ngomongin film apa ya. Ini adalah film luar yang baru aja tayang minggu lalu, judulnya adalah The Beekeeper. Ini adalah film wajib, XX1. Kenapa wajib? Karena ada Jason Statham, Doi ini tidak akan pernah kehilangan fans lah di Indonesia. Karena distributor film kita sangat mencintai Jason Statham. Tapi emang gak bisa dipukiri sih, film-film Doi itu emang tipikal film-film popcorn, blockbuster yang santai-santai gitu, yang gak usah nonton pake otak gitu, nikmatin aja ceritanya. Apalagi action gitu kan, itu kayak genre yang kayaknya wah, udahlah pasti banyak yang suka gitu. Jadi pasti cuan, daya tariknya adalah ini direct sama David Ayer ya. David Ayer itu udah lama gak bikin film, kayaknya terakhir itu Text Collector. Dan sebelum itu kayaknya Suicide Squad yang dirajam oleh banyak netizen. Ngingetin gue sama banyak film action di Hollywood gitu ya. Tapi gak masalah, yang penting Jason Statham disini, yang main gitu kan. Karena kalau yang lain belum tentu ditonton, kecuali Kino Riffs kali ya, di John Wick. Tapi ngomong-ngomong John Wick, film ini tuh punya banyak kemiripan. Remisnya itu kan tentang seorang peternak lebah bernama Adam Clay gitu kan. Dia itu peternak lebah di lumbung milik ibu-ibu yang sudah lansia gitu lah. Dia itu tinggal seorang diri, si ibu-ibu lansia ini. Tapi somehow si ibu-ibu ini kena scam sama penipu yang nguras duitnya di rekening lewat internet. Dari situ plotnya kalian bisa tebak sendirilah. Mau kemana gitu ya, si Adam Clay ini memburu satu persatu gitu kan. Manusia-manusia bejat yang suka menipu dan mengambil keuntungan dari orang-orang tua. Mirip kan sama John Wick? Bedanya si Adam Clay ini care sama ibu-ibu itu. Sementara Kino Riffs care sama anjingnya yang merupakan perwakilan dari masa lalu bersama istrinya. Yang bikin sama lagi sama film-film action kebanyakan, terutama John Wick adalah, Si Adam Clay ini ternyata bagian dari satu organisasi rahasia yang sangat brutal gitu ya. Bedanya organisasi rahasianya si Adam Clay ini dimiliki oleh pemerintah. Oh, jadi kan bener-bener underground ya. Dan yang bikin menarik adalah judul The Beekeeper ini bukan cuma judul-judulan gitu ya. Jadi kayak, oh karena karakter utamanya ini suka beternak lebah. Oke, filmnya judulnya The Beekeeper gitu ya. Ternyata itu juga bermakna ganda. The Beekeeper ini juga jadi nama organisasinya gitu ya. Dan jadi hal yang menakutkan gitu ya. Dan menariknya lagi, filosofis soal peternak lebah, hubungan lebah dan manusia juga disini diliatin gitu. Lebah itu selalu menjaga sarangnya. Jadi ketika si Adam Clay ngeliat ibu-ibu yang udah baik sama dia itu mati gitu, dia merasa sarangnya sudah diganggu. Dan waktunya untuk membalas siapa yang menghancurkan sarang itu. Filosofinya menarik sih. Dan filosofi itu tuh bukan cuma disitu doang ya. Ternyata itu filosofi organisasinya juga gitu. Beekeeper itu kayak organisasi yang sangat-sangat rahasia gitu. Yang emang melindungi sistem itu sendiri. Gila, gokil banget lah pokoknya. Jadi si film ini tuh berusaha nyiptain lore-lore yang menarik gitu. Soal organisasi rahasia gitu kan. Itu mirip kan sama John Wick. Yang bikin beda adalah tentunya actionnya. John Wick itu stylist actionnya gitu ya. Susah dibandingkan gitu dengan action-action Hollywood kebanyakan. Sementara kalau Beekeeper ini ya gue liat ya emang action pada umumnya. Cuman karena diarahkan sama David Ayer gitu. Dan diperankan sama Jason Statham. Jadinya kayak lebih menampol aja. Satu hal lagi yang menarik menurut gue disini adalah konfliknya itu emang relate. Relatable gitu ya. Dan cukup emosional. Lu bayangin aja. Di Indonesia aja banyak kan. Atau jangan jauh-jauh lah. Orang tua lu yang udah tua misalkan. Yang main HP smartphone aja agak-agak. Masih nanya-nanya ke lu. Pasti kan sering nanya ya. Dapet link ini, dapet link ini. Ada hadiah ini, ada hadiah ini. Ini bener gak? Ini asli gak? Kayak gitu kan. Kadang orang tua kita suka nanya kan. Kalau yang emang gak melek teknologi banget gitu. Dan itu emang sasaran para penipu. Jadi gue puas aja gitu. Ketika liat si Adam pula ini ngebantai orang-orang itu gitu. Jadi emang penipu-penipu kayak gini tuh emang harus mati. Anjir soalnya ya korbannya itu orang-orang tua gitu. Bisa aja orang tua kita gitu kan. Orang yang udah lansia. Yang emang sebatang kara gitu kan. Tapi ditipu juga gitu. Duitnya diambil. Ya gimana lu gak kesel lah gitu. Satu lagi nih yang gue mau bilang ini mirip sama John Wick ya. Nanti si Jason Statham ini diburu juga oleh anggota beekeeper yang lain. Mirip kan. John Wick juga diburu oleh anggota kontinental yang lain gitu kan. Yang sama-sama jago. Hanya saja disini emang hal-hal yang kayak gitunya tidak dieksplore gitu. Jadi kayak orang yang dikirim untuk ngebunuh si Adam Clay itu ya emang yaudah gitu doang gitu. Gue pikir bakal gimana banget gitu perlawanannya. Tapi yaudah gitu. Buat nambah body count dia aja gitu di sepanjang film gitu. Jadi ya kita gak bisa expect lawannya si Adam Clay ini bakal segahar dia juga gitu. Atau bakal ngerepotin dia juga. Kita disini mungkin lebih disuguhin sama skillnya Adam Clay itu buat jadi stealth gitu lah. Jadi orang yang bisa masuk kemana-mana gitu kan. Yang tanpa terdeteksi dan bisa mengancam orang tiba-tiba aja ada gitu di suatu tempat. Tapi kadang si David Ayer juga terlalu lebay gitu. Bikin si karakter Adam Clay ini untouchable banget anjir. Sampai nanti ada momen para pasukan FBI gitu lagi ngumpul, lagi briefing. Pengen masuk ke gedung karena mereka menyangka bakal ada si Adam Clay di dalam sana. Terus mereka lagi briefing gitu di luar pintu. Tiba-tiba si Adam Claynya dateng aja. Ngomong, iya gue emang gak bisa masuk luat sini. Jadi gue harus luat depan. Itu sebenernya lucu. Pengen dibikin lucu gitu ya. Terus mereka berantem aja. Semua kalah. Semua sekumpulan pasukan khusus FBI itu. Sama si Adam Clay di depan pintu di siang bolong gitu. Yang lain cuma nonton. Saking anehnya gitu ya. Tapi ya udahlah gak apa-apa gitu ya. Kayak pengen ngeliatin Adam Clay ini gila loh. Kurang realistis dikit gitu ya. Maksudnya John Wick juga kan kadang gila-gilaan ya. Bunuhin orangnya. Tapi kan lokasinya kadang diliatin juga gitu. Kadang di lokasi musuh, di jalanan. Tapi pindah-pindah malem-malem gitu kan. Kalau di tempat rame berantemnya diem-diem kan. Kayak berantem di kereta gitu kan. Di stasiun. Itu kan kayak diem-diem. Berantemnya gak terlalu mencolok. Kalau ini tuh kayak di depan muka lo banget gitu. Itu belum seberapa sih. Karena emang cerita ini emang dibikin over the top ya. Karena nanti si Adam Clay ini ternyata. Menyerang orang-orang yang telah menipu. Dan membunuh ibu-ibu yang baik sama dia itu. Ya ujungnya itu nanti ada satu. Orang yang paling berkuasa. Diperanin dengan sangat menarik juga nih. Sama si Josh Hutcherson ya. Doi ini dulu partnernya Jellow. Di Hunger Games ya. Dan Doi baru balik lagi ya. Kayaknya main film. Gue baru liat lagi. Terakhir itu di kemarin. Five Night at Freddy. Sekarang dia ada lagi disini. Jadi kayak anak orang kaya. Yang belagu gitu kan. Yang bangsat. Dan ternyata si Josh Hutcherson ini gitu ya. Sebagai Derek. Ternyata dia adalah anak yang punya kekuasaan paling tinggi di Amerika. Anjing itu emang bangsat sih. Tapi gue udah ngebaca arahnya kesana. Tapi gue pikir gak akan sampai sana. Anjing. Bangke banget emang ini ceritanya. Maksudnya gue pikir. Oh anaknya senator kali ya. Atau anaknya menteri gitu. Anjing tiba-tiba anaknya ini. Wow bangke. Emang film ini. Tapi yaudahlah ya. Karena nanti nge-build up buat klimaksnya. Ngeliatin si Adam. Kali ngelawan semua pasukan. Ada pembunuh bayaran. Ada secret service. Ada FBI. Ada polisi. Siapapun dia bantai. Nanti ada satu berantem yang intense banget. Pas menuju klimaks gitu ya. Ketika dia harus berhadapan sama salah satu pembunuh bayaran. Itu juga oke menurut gue. Ya gak panjang sih. Sequence-nya gak sepanjang adegan one-on-one di film John Wick gitu. Misalkan pas lawan siapa. Lawan siapa gitu. Tapi ya cukup intense. Dan emang ya cukup gitu. Untuk karakternya si Adam Clay. Jadi kalau bisa dibilang beberapa sequen action-nya ya seimbang lah. Yang lebay ada gitu. Yang realistis. Yang bener-bener intense juga ada gitu. Jadi win-win itu buat semua orang. Menurut gue gitu kan. Kalau mau gue kasih skor. Kayaknya ini lebih menyenangkan sih. Daripada The Meg. Yang diperan Jason Statham juga. Yang tayang tahun lalu juga gitu kan. 7,5 lah ya. Gue cukup menikmati. Karena emang plotnya. Satat-sat action-nya juga cukup gitu. Gak terlalu banyak. Gak terus-terusan action mulu gitu kan. Dan emosionalnya juga ada dikit gitu. Dan ya Jason Statham. Berperan sebagai dirinya sendiri saja lah. Emang gak usah aneh-aneh. Udah gitu aja gitu cukup. Terus juga masih ada humornya lagi. Di sini. Dikit-dikit gitu ya. Tipis-tipis. Dari dua anggota FBI yang ngejar dia gitu. Emang bener-bener karakter template banget lah. Kalau di film-film action yang. Memburu orang yang sangat tangguh gitu ya. Tapi mereka masih mikirin moral gitu. Apakah yang dia lakukan benar. Atau salah. Ya silahkan aja kalian tonton. Kalau butuh hiburan action. Yang bener-bener gak usah pakai mikir. Dan waktu gak berasa aja gitu nonton ini. Kalau udah nonton silahkan komen juga. Gue pengen tau menurut kalian gimana. Gue sih lebih seneng Jason Statham main film-film solo gini lah. Daripada Expendable kemarin yang rame-rame gitu. Udah lah. Expendable aja Jason Statham yang paling banyak. Jadi yaudah. Doi mah bebas. Yang penting filmnya tetap disukai masyarakat. Banyak. Oke. Seperti biasa. Jangan lupa untuk like, share, subscribe Sinekrip. Kalian juga bisa follow Sinekrip di Medsos. Dan thank you banget buat yang udah join membership Sinekrip ya. Yaudah kalau kayak gitu. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax